Satu, bisa ampunan dosa Kedua, pemberian rahmat Ketiga, pengambulan doa Kata Allah Muhammad, lapangkan hatimu Lapangkan, makanya kalau lapang Seberat apapun beban, itu akan terasa ringan Termasuk beban yang membuat pundakmu berat Seperti angkat berat kan Angkat beban, itu begitu diangkatkan Semua berat, ya dari kepala Makanya ketika barbelnya diangkat, wajahnya merah Ya kan, kakinya jitan Tangannya susah, semua berat Itu dilukiskan kata Quran, ada orang yang akan menanggung Beban kehidupan, saking beratnya Dari kepala pusing sampai kaki longlay Tapi kalau hatinya lapang Itu akan terasa ringan Ringan, kata Allah ingat Bukankah dulu aku berikan yang baik-baik Jadi kalau sedang ingat susah Ingat yang senangnya Coba hidup kita itu, daripada susahnya Kan lama senang ya Ya kan Coba kalau diingat, lama senang ya Kalau seperti itu, ingat Ringan hidup kita itu Ringan Nah kemudian setelah itu Cari wasilah Untuk bisa mengentaskan solusi Wasilah pertama adalah mendekat kepada Allah Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah Taqwa tadi Wa maya yataqillaha yaja'allahu Makhraja Wa yarzukhu min haithula Yahtasib Quran surah 65 Di akhir ayat kedua Di awal ayat ketiga Kata Allah Tingkatkan taqwamu kepada Allah Dengan meningkatkan taqwa itu Akan diringankan persoalanmu Rizkimu Anda mengatakan Saya sedang punya masalah ekonomi Rizki masalahnya Kata Allah Aku limpahkan Rizki bahkan dari Rizki yang tidak kau duga Bagaimana caranya tingkatkan taqwa Cari kalimat taqwa di Quran Banyak taqwa itu Puasa bagian dari taqwa Al-Baqarah 183 Salat bagian dari taqwa Zikir bagian dari taqwa Tahajud Cari semua jenis salat Mulai sekarang yang tadinya salat fardu Tambah tahajud Tambah duha Tambah syuruhnya Tambah rawatibnya Tingkatkan salatnya Demi Allah saya katakan Kalau Allah berjanji Pasti ditepati Kerjakan aja Nanti lihat apa yang terjadi pada diri anda Silahkan kerjakan Salawat Itu bagian dari taqwa Salawat Siapa yang salawat Kepadaku Kata Nabi sekali Maka Allah Akan membalasnya Dengan 10 kali Salawat pada Nabi Memuji Nabi Muliakan Nabi Salawat Salawat itu tanpa putus Maksudnya Kalaupun Nabinya wafat Salawat tetap terjadi Makanya dalam salat Kita salawat Silahkan Dalam salat Salawat kan Allah Itu salawat Ketika kita sedang bersalawat Allah berikan salawat Salawat kita kepada Nabi Itu beda dengan salawat Allah kepada kita Awas Salawat maknanya dari Allah itu Salawat dari Allah Maknanya Satu Bisa ampunan dosa Kedua Pemberian rahmat Ketiga pengabulan doa Di orang yang banyak salawat Salawat Dalam hidupnya banyak salawat Salawat Itu oleh Allah Akan diberikan Kemudian penjagaan-penjagaan Ya Diampuni dosa Arti dijaga dari maksiat Diberikan rahmat Dijaga dari yang mengganggu Ahli salawat Makanya itu bagian dari wasilah Quran surah kelima Ayat 35 Ya iqan ladhina amanu Ittaqallah Ya orang-orang beriman Bertakwa kepada Allah Wabdaghwai lail wasilah Cari wasilah Tawassul Untuk menghentaskan persoalanmu Dengan doa Dengan salawat Dengan salat Dengan macam-macam Dan salawat Salawat Itu jamaah dari kata salat Jamaah dari kata salat Makanya saat anda haji Ada bus salawat Bis salawat Bis salawat itu jamaah dari kata salat Maksudnya bis yang mengantarkan anda Untuk salat Wajidil haram Bukan bisnya salawat Masuk situ bisnya salawat Allahumma sallam Yang ada di sana Muhammad Bukan Nganterin anda salat Ya Jelas ya Jadi kalau anda ingin salawat Silahkan Ya Kemudian setelah itu Salat Salatnya Kalau bisa jamaah ke masjid Cari Terus kenalan dengan teman-teman Ya Diskusi Mungkin disitu akan bertemu Dengan solusi anda Insya Allah Kami berdoa Semoga Allah memuliakan anda Dan memberikan kemudahan Dalam persoalan anda Insya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!